7 orang pelaku pemalakan sopir truk di Jalan Otter Ring Road, Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat yang viral di media sosial berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Cengkareng. Aksi pemalakan sopir truk yang tengah terjebak kemacetan di ruas Jalan Otter Ring Road, Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat, viral di media sosial. Tim unit reskrim Polsek Cengkareng yang mengetahui aksi kriminalitas jalanan ini langsung bergerak cepat melakukan penangkapan para pelaku pemalakan. Selain 7 orang pelaku, polisi turut gula menyita uang hasil aksi pemalakan sebesar 200 ribu rupiah serta sejumlah handphone milik pelaku. Dari hasil tes URI, 6 orang diantaranya dinyatakan positif narkoba ceni sabun. Kita berhasil mengamankan dari rangkaiannya sekitar 7 orang. Dari hasil pemeriksaan kita, diantara mereka ada yang sebagai pelaku pemalakan kepada COVID. Kemudian kita lakukan pemeriksaan URI, dari antara 7 ada 6 yang positif mengandung narkoba. Sudah berapa lama kamu malam di situ? Setiap hari malam di situ. Terus selama ini kamu pernah diamankan nggak sama tugas? Terus, kenapa kamu lakukan lagi? Tidak apa-apa, saya lakukan lagi. Tidak apa-apa, saya lakukan lagi. Kini para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara Polsek Cingkareng dan para korban sopir truk untuk datang ke Polsek Cingkareng membuat laporan kasus pemalakan ini. Dari Jakarta, Mirta Wilgani, INews melaporkan.